Intro Kegiatan sosial pembagian sembako gratis untuk warga kurang mampu, santunan anak yatim, dan beasiswa Bekerja sama dengan PT Sumber Gunung Maju dan PT Samudra Marin Indonesia Dengan Yayasan Buddha Suci Indonesia, Sabtu 28 Oktober 2023 Sebanyak 1.500 paket sembako dibagikan kepada 5 desa yaitu Desa Pengarengan, Desa Ukir Sari, Desa Lambang Sari, Desa Mekasari, dan Desa Mekadjaya, Kabupaten Serang Serta beasiswa bagi SD, SMP, dan SMA Kegiatan sosial ini dilakukan yang kedua kalinya oleh pihak PT Samudra Marin Indonesia Jumadi, perwakilan dari PT Samudra Marin Indonesia mengatakan bahwa Ini merupakan bagian bentuk dari CSR, perusahaan kami PT Samudra Marin Indonesia, dan PT Sumber Gunung Maju Mengandeng Yayasan Buri Suci Indonesia Kedepan program ini merupakan agenda tahunan yang selalu diadakan oleh pihak perusahaan ungkapnya Yanti, warga Mekarjaya Satiwan Cari Lugas TV mengatakan bahwa Paket sembako yang dibagikan hari ini sangat bermanfaat baginya Di saat harga kebutuhan mahal, terutama beras Harapan kedepannya agar pihak PT Samudra Marin Indonesia, dan PT Sumber Gunung Maju Mengadakan giat sosial seperti hari ini Berikut wancara kontributor liputan Lugas TV Hari ini hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Kita melakukan kegiatan sosial untuk 5 desa Desa Pengarengan, Desa Ukir Sari, Desa Lambang Sari, Mekarjaya, sama Desa Satu Lagi, Desa Pengarengan Nah ini kita juga membagikan santunan anak yatim dan beasiswa untuk siswa SD, SMP, dan SMA Paket sembako kita bagikan 1.500 paket sembako untuk 5 desa terdiri dari 21 kampung Nah ini gratis ya? Gratis, cuma-cuma Dan paketnya kita berikan secara cuma-cuma Tidak ada pembelian atau tidak ada Nah ini sudah berapa kali? Jadi kita tahun ini sudah 2 kali lakukan ini Yang pertama kita lakukan di Desa Bojonegara, Desa Kubang Kepuh Dan ini di desa yang mengarahnya ke gunung Kalau sebelumnya itu desa-desa yang mengarahnya ke laut Seperti itu Ini bagiannya sendiri ini apakah memang ada kaitan dengan saat ini harga-harga lagi tinggi atau bagaimana? Tidak, karena ini memang program dari perusahaan Bagian dari CSR perusahaan bang PT Samudera Merin Indonesia Bekerjasama dengan PT Sumber Gunung Maju Dan kita gandeng memang sudah rutin yayasan seci Indonesia Ke depan, ke acara jati ini bang untuk warga sekitar? Ya, ke depannya memang kita sudah programkan untuk setahunan ya Jadi setiap tahun kita akan lakukan kegiatan yang sama Dan memang menjadi agenda tahunan kita bang Agenda tahunan perusahaan Ini isinya beras 5 kg Kalau tidak salah di dalam ini mie instan, minyak, dan gula Ini 100 ribu ini bermanfaat ya bu? Bermanfaat, betul ini Kalau bagi kita ini rejeki yang Buh Lumayan ya bu? Iya ya Lumayan banget Harga beras mahal? Iya, mahal sekarang harga beras 14 ribu ya? Satu kilo Premium ya? Iya Kalau minyak goreng? Kalau minyak goreng 15 ribu 15 ribu satu liter Bu, sumber gunung maju memberikan komunitas sosial ini Satu-satunya sudah berapa lama? Berapa lama sih ini? Kayaknya kalau ini Baru kali ini Baru kali ini Baru kali ini Harapannya ke depan terhadap sumber gunung maju ini bu? Duh, harapan sih selalu terus Lancar ngasih terus ke masyarakatnya Kalau bisa setiap hari ya bu ya? Iya, mau sih setiap hari pak Maunya